Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para pencinta health software dimanapun kalian berada Apa kabar kalian semua semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya Amin ya rabbal alamin Jumpa lagi di channel youtube Hazel Update yang akan menayangkan seputar kisah semara artis kesaingan kita ini Siapa lagi kalau bukan si genteng rangka azob dan si cantik haiko vandervegan Untuk sahabat hazel plopper semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Tujuannya agar kita semua tidak ketinggalan nih Info-info terbaru mengenai hubungan asmara rangka azob dan haiko vandervegan Dan buat para hazel super semua dan bunda-bunda cantik yang ada di rumah Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Tonton video ini sampai selesai ya Dan tanpa bercele-cele lagi ya guys Kita langsung saja ke pembahasannya Dan disini Lia ini diajak oleh Mama Saras ke Pantiasuhan untuk melihat persiapan acara Sukuran Cornelia Disini Lia tidak mengetahui bahwa acara Sukuran tersebut digabungkan dengan Dewa juga Ternyata ini adalah rencana Mama Saras dan Bu Farah Saat sampai di Pantiasuhan itu Dan ternyata disini juga ada Mas Pajar dan Tante Mer Dan disini Mas Pajar bertanya kepada Pak Antohut ada acara apa ini Dan ternyata disini ada acara Sukuran Dewa dan Cornelia Pajar pun terkejut karena Lia tidak memberitahunya sama sekali tentang acara ini Dan disini Mas Pajar ini merasa kecewa dan marah kepada Cornelia Dan disini juga Cornelia baru sampai di Pantiasuhan tersebut Lia juga sebenarnya tidak tahu kalau acara digabungkan dengan Dewa Disini karena Mas Pajar ini kecewa kepada Lia Akhirnya Mas Pajar pergi meninggalkan Lia Lia ingin mengejar Mas Pajar namun dihalangi oleh Mama Saras Dan disini Nana menjelaskan semuanya bahwa Mas Pajar ini membatalkan acaranya Yang berhubungan dengan hewan-hewan tersebut Semuanya ini demi Cornelia Dan karena merasa bersalah Lia mengejar dan meminta maaf kepada Mas Pajar Namun disini Mas Pajar tidak memperdulikannya Dan saat Lia pulang ke kontrakan Lia melihat Mas Pajar belum pulang Akhirnya Lia pergi ke rumah Mas Pajar Dan disini Lia membuat kejutan untuk Mas Pajar Saat Mas Pajar keluar dia terkejut Ternyata ini semua Lia yang buat Lia meminta maaf kepada Mas Pajar Karena di Pantiasuhan tadi Lia dinasehati oleh Pak Antohut Jadi Lia ini menyampaikan semuanya ke Mas Pajar Dan disini Lia ini mengajak Mas Pajar berdansa Mas Pajar langsung mau nih dan disinilah mereka berdua ini menunjukkan kemesraannya Udah deh kalau dua bujin sudah bersama pasti bikin kita semua pada baper nih Dan tak hanya itu setelah selesai dansa pun Mereka ini pula masih menunjukkan kemesraannya Bikin para penonton dan Hezoper semua baper Kalau sudah melihat kemesraan Heiko Van Der Vecken dan Rangka Hazop ini Yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya Mengenai umpongan Asmara Rangka Hazop dan Heiko Van Der Vecken Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Sekian video ini Terima kasih yang telah menonton video ini Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya